Kunci Jawaban Tema 6 Kelas 5 Halaman 201-202 Kegiatan Literasi 1 Hai adik-adik jumpa lagi dalam pembahasan materi buku tematik Tema 6 Kelas 5 Panas dan Perpindahannya Subtema Literasi 1 Pada halaman 201 Menarik sekali cerita di atas bukan? Dapatkah kamu menceritakan kembali isi cerita tersebut? Gunakan tabel berikut ini untuk membantu mempenjelaskannya Lalu ceritakanlah isi cerita di atas kepada teman-teman dalam kelompokmu Judul cerita Putri Alor Pengaran Tantri Novianti Tokoh utama Putri Alor Tokoh lain Nelayan Ibu Nda Ratu Dimanakah cerita ini terjadi? Pulau Alor NTT Apa yang terjadi dengan tokoh utama? Putri Alor bersedih karena Bunda Ratu memerahi Sang Putri Mengapa hal itu terjadi? Sang Putri dianggap terlampau senang bermain dan lupa kewajibannya sebagai Putri Bagaimana masalah dalam cerita ini diselesaikan? Sang Putri mengikuti anjuran Nelayan yang ditemuinya untuk segera bertemu dengan Ibu Nda Ratu Dan menceritakan keadaan alam dan lingkungan Alor Baik hewan-hewan, tumbuhan, terumbukaran maupun kehidupan Nelayan di Alor Yang mana hal ini menunjukkan bahwa Sang Putri cinta tanah kelahirannya dan ingin terus menjaga kelesteriannya Kapan kau waktu terjadinya cerita ini? Pada suatu malam Pesan apakah yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Mencintai tanda kelahiran bisa diwujudkan dengan menjaga kelesterian lingkungan Setiap orang mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab Sehingga kehidupan sejahtera akan tercapai Pada halaman 202 Salah satu tokoh dalam cerita di atas adalah si Nelayan mudah Yang tentu saja sering berinteraksi dengan laut untuk mencari ikan Kamu tentu ingat bahwa para Nelayan memanfaatkan angin laut dan angin darat untuk pergi melaut Gambarkan bagaimana si Nelayan mudah memanfaatkan angin darat dan angin laut untuk bekerja di laut Gambarlah pada tempat yang tersedia di bawah ini Berilah keterangan untuk memperjelas gambarmu Angin darat Pada malam hari daratan dapat cepat melepaskan panas daripada lautan Akibatnya tekanan udara di daratan lebih tinggi dibandingkan di laut Perbedaan tekanan udara ini menyebabkan udara bergerak dari darat ke laut Angin darat dimanfaatkan nelayan untuk melaut Angin laut Pada siang hari daratan lebih cepat menerima panas sehingga udara menjadi panas Lalu memuai dan bertekanan lebih rendah dari lautan Perbedaan tekanan ini menyebabkan udara bergerak dari laut ke darat Angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang melaut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!